Pemerintah Aceh menggelar upacara peringatan Hari Kesetiaan Pancasila tahun 2024 di halaman kantor Gubernur Aceh pada selasa 1 Oktober 2024 pagi. Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar bertindak sebagai Inspektur Upacara, sementara itu para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Aparatur Sipil Negara Jejaran Pemerintah Aceh, serta sejumlah siswa turut menjadi peserta upacara. Secara nasional, upacara peringatan Hari Kesetiaan Pancasila dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti di kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai Inspektur Upacara. Peringatan Hari Kesetiaan Pancasila diperingati setiap tahunnya untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar selalu mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya di setiap aktivitas sehari-hari. Peringatan Hari Kesetiaan Pancasila tahun 2024 mengangkat tema Bersama Pancasila Wujudkan Indonesia Emas. Hari Kesetiaan Pancasila dipengeringati setiap tahun sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa dan juga pengorbanan para pahlawan, serta sebagai sarana pengingat kepada masyarakat akan perjuangan para pahlawan untuk melindungi Pancasila sebagai dasar negara. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme dan juga patriotisme seluruh masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.